Halo people with the spirit of learning pada kali ini kita akan berkenalan dengan konsep terbaru dalam dunia website atau mobile app development yaitu adalah nocode development well kita wajib memiliki sebuah website atau aplikasi apabila kita ingin menjangkau lebih banyak customer ya, lalu selanjutnya kita juga ingin memberikan promo sesuai dengan personalize dari pengguna tersebut misalnya si Andi suka berolahraga, berarti kita nanti bisa kasih promo-promo terkait dari produk olahraga, dan selanjutnya apabila kita membangun bisnis melalui website atau aplikasi mobile, itu kita bisa lebih mudah lagi untuk mempromosikan produk-produk terbaru secara online dan untuk kita dapat membangun sebuah website atau aplikasi mobile biasanya itu kita harus menulis beberapa barisan codingan ya, jadi disini seperti kotlin untuk aplikasi mobile lalu ada javascript ya, ini untuk website lalu juga ada pxp juga untuk website nah biasanya kita membutuhkan ketiga bahasa pemograman tersebut untuk membangun sebuah project website ataupun mobile application well, untungnya sekarang jaman semakin canggih sehingga kita bisa mempelajari nocode development dimana kita dapat membangun sebuah website atau aplikasi mobile yang menarik tanpa harus menggunakan coding jadi kita akan menggunakan beberapa software builder ya seperti wordpress, webflow, framer, glide jadi nanti kita bikin website nya itu hanya perlu drag and drop aja ya, kita gak perlu menulis codingan seperti php ataupun javascript well, selanjutnya disini ada beberapa alasan utama kenapa perusahaan mulai memilih nocode development biasanya yang pertama adalah mereka ini punya ide bisnis terbaru tapi mereka tidak ingin yang namanya langsung menghaburkan banyak dana untuk membangun sebuah website yang kompleks ya yang fiturnya itu cukup banyak jadi mereka ingin bikin website yang sederhana dulu aja misalnya pakai webflow atau pakai framer hanya untuk membuktikan bahwa ide bisnisnya berjalan atau tidak nanti kalau misalnya sudah berhasil baru tuh dirombak kembali untuk skala yang lebih besar menggunakan javascript ataupun php selanjutnya mereka tuh ingin menghemat waktu dan juga budget biasanya kalau mereka pilih wordpress lalu ditambah dengan elementor itu sudah tersedia banyak sekali template yang menarik yang dapat merepresentasikan ide bisnis mereka jadi mereka gak perlu buang waktu untuk bayar designer mereka tuh cukup pakai template yang gratis ataupun berbayar lalu dimotifikasi kembali menggunakan elementor ya itu jadi tinggal drag and drop aja seperti itu sesuai dengan kebutuhan project mereka masing-masing lalu yang ketiga saya sering banget dapat klien yang ingin ikut campur membangun project mereka well gak masalah karena mereka biasanya kalau menggunakan nocode tuh lebih mudah hanya perlu drag and drop mereka gak perlu belajar coding bahkan yang bukan lulusan IT juga bisa ikut campur dalam membangun project yang mereka cintai oke guys jadi kita akan membahas tentang workflow dari nocode development jadi biasanya bukan gak ngoding 100% ya tapi tetap ada yang melakukan proses coding tapi bukan kita yang pertama adalah kita memiliki ide bisnis nih kita pengen bikin sebuah toko online untuk berjualan mie ya mie goreng mie rebus ya seperti itu lalu kita berpikir gimana caranya produk kita dapat dipromosikan dengan lebih cepat dan menjangkau lebih banyak orang-orang nah kita butuh website nih jadi kita menggunakan wordpress atau elementor itu semua kita tinggal drag and drop aja gak perlu ngoding sama sekali jadi tinggal kita ketik kita tambahin beberapa foto dari produk yang ingin kita jual lalu apabila sudah selesai nanti software seperti elementor atau juga wordpress atau framer ya yang ada disini mereka akan membantu kita mengekspor proyek tersebut menjadi website atau aplikasi mobile yang dapat digunakan oleh pengguna jadi tetap ada codingannya dari proyek tersebut tapi bukan kita yang menulis melainkan beberapa software tersebut yang akan kita bahas nanti setelah ini oke guys disini ada beberapa software unggulan yang sudah saya sering gunakan untuk mengerjakan proyek pribadi maupun komersial ya jadi yang pertama itu webflow webflow ini komunitasnya cukup besar sekali dan templatenya itu modern ya dibandingkan dengan wordpress webflow ini menghire beberapa desainer yang punya selera desainnya itu cukup modern cukup trend dengan saat ini lalu juga ada framer ini hampir sama dengan webflow lalu ada wordpress dan elementor nah wordpress ini memang dia sudah apa ya lahirnya itu sejak lama sekali jadi memang komunitasnya lebih besar dibandingkan webflow dan elementor juga sudah sering digunakan sebagai kombinasi utama ketika kita ingin membangun website menggunakan wordpress jadi peran elementor itu untuk membangun beberapa halaman yang lebih menarik ya tanpa harus menggunakan coding lalu untuk aplikasi mobile ya itu kita bisa menggunakan glide dan selanjutnya terkait dengan jenjang karir knockout development di tahun 2023 itu cukup banyak sekali bahkan ketika kita bikin kelas ya seperti kelas webflow atau wordpress itu peminatnya bukan cuma mahasiswa aja ada yang pemilik agensi ada yang software house dan kalau kita lihat dari salah satu sumber di upwork ini cukup banyak peminatnya sampai ribuan pekerjaan ya terkait dari webflow elementor bahkan ada yang lebih spesifik yaitu adalah knockout developer nah kebetulan disini menggunakan bubble dan air table saya juga pernah menggunakan itu tapi yang lebih advance memang tools berikut ya dibandingkan kedua tadi oke mungkin seperti itu perkenalan dari knockout development intinya adalah kita bukan gak ngoding 100% bukan tapi kita hanya drag and drop dan yang ngoding itu adalah beberapa software ini jadi mereka perannya itu sebagai website builder ya kita mau bikin button kita mau bikin video carousel kita mau bikin halaman keranjang seperti apa itu yang akan mengurus codingannya beberapa software disini oke kita cukup drag and drop aja menggunakan komponen yang sudah mereka sediakan kurang lebih seperti itu baik terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati